Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh koresponden Media Group News, Wahyudi, langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Wahyudi, bisa Anda informasikan bagaimana sih kondisi banjir saat ini, apakah memang sudah mulai surut, warga sudah pulang ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan sisa-sisa lumpur, seperti apa kondisinya saat ini, Wahyudi? Ya, terima kasih Bapak Misna dan Senaiwa. Saat ini banjir di Kabupaten Kendal yang merendam di 11 kelurahan dan 2 desa pada siar hari ini sudah surut, bahkan warga sudah pada membersihkan rumahnya, karena kemarin banjir yang diakibatkan luapan Sungai Kendal dan Kali Kodri membuat warga kebanjiran, sehingga mereka harus membersihkan rumahnya. Saat ini masih ada beberapa titik jalan yang masih mengalami genangan air, terutama di desa Karansari. Jadi dari 11 kelurahan itu yang terparah adalah di kelurahan Karansari, sehingga saat ini masih banyak jalan yang tergenang air, karena bertempatan juga air laut naik ataupun rop, sehingga tidak cepat surut. Begitu, Naila. Dengan air pasang, maka banjir di Karansari ini belum surut dan masih tergenang ya. Nah ini titik-titik mana yang masih dikenangi banjir, terutama di Karansari, dan bagaimana kondisi warga di sekitar yang tinggal dekat sana, Wahyudi? Iya, terutama yang ada di desa kelurahan Karansari yang masih ada genangan air dan sebagian rumah masih tergenang yang mereka posisinya masih rendah. Sementara masyarakat di desa Karansari tetap bertahan karena ini merupakan banjir langganan, sehingga mereka tidak kaget dan sudah dipersiapkan semuanya. Termasuk semua aktivitas tetap dilaksanakan seperti biasa, cuma kendala di jalan karena jalannya masih tergenang air. Sehingga masyarakat agak terkendala dalam melakukan aktivitas terutama di jalannya. Begitu, Naila. Menyikapi banjir besar yang terjadi di Kendal sejauh ini langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Kendal? Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPP di Kabupaten Kendal kemarin sudah melakukan pendataan, mana-mana yang mengalami kebanjiran, kemudian juga sudah mendirikan dapur umum yang berada di desa Karansari, yang mana di saat tersebut memang sudah pelangganan banjir, sehingga perlu dijadikan dapur umum namun cuma semalam, karena begitu paginya surut, dapur umum langsung ditutup oleh pemerintah setempat, sehingga bantuan makan dari BPPD saat ini sudah tidak ada bantuan lagi, hanya semalam itu. Begitu, Naila. Baik, Wahyu Dih, terima kasih atas informasi Anda di sini.